Pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia adalah bebas aktif dan tidak memihak blok manapun. Pernyataan ini disampaikan Prabowo Subianto di sela-sela acara KTT ke-43 ASEAN. Prabowo Subianto terlihat mendatangi media center, tempat para jurnalis melakukan peliputan agenda KTT ke-43 ASEAN di JCC Senayan, Jakarta. Kepada wartawan Prabowo memastikan bahwa Indonesia tetap dalam posisi bebas aktif dan tidak memihak pada negara dan blok manapun meskipun ketegangan terjadi di sekitar kawasan maupun secara global. Prabowo juga menyebut ASEAN adalah kawasan yang paling stabil dan aman serta menjadi salah satu kawasan dengan tingkat pertumbuhan terbaik di dunia. Sangat berhasil ya, selama berdirinya ASEAN Anda perhatikan, sebelum ada ASEAN, ASEAN penuh dengan ketegangan satu sama lain. Kita ingat dulu kita sama Malaysia ada ketegangan, sama Singapura ada ketegangan. Tapi sekarang kawasan Asia Tenggara mungkin yang paling aman dan tentram di dunia. Indonesia sudah jelas sikap kita, posisi kita kan selalu bebas aktif, non-blok. Kita tidak mau terlibat dalam manapun, kita sahabat sama semua negara. Kita hormati semua negara, kita hormati Amerika Serikat, kita hormati Tiongkok, kita hormati Rusia, kita hormati India, Jepang, kita hormati semua negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.